Sebelum lanjut video, jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info terbaru seputar para selebritis dan berita viral lainnya. Raffi Ahmad adalah sosok yang bekerja keras, berkarir dari tahun 2000-an awal sampai menjadi selebritis yang top di Indonesia, berjalan karirnya yang tak selalu mulus pernah tersangkut masalah narkobay yang membuat jatuh, tapi berhasil bangkit kembali dengan kesuksesan yang lebih luar biasa. Begitu halnya dengan asmaranya setelah Gonta Gonti pacar. Tahun 2014, ia memutuskan menikah tema semasa syutingnya Nagita Slavina, lima tahun pertama pernikahan mereka diterpa dengan ujian rumah tangga. Raffi dikabarkan mempunyai wanita idaman lain dan ia dikabarkan pernah tidak pulang selama berbulan-bulan. Akhirnya Raffi Ahmad memberikan klarifikasi akan berita tersebut. Kan yang kayak waktu AA jaman dulu tuh kan sempet syuting yang jarang banget pulang gitu kan, yang dirumah tuh cuma beberapa jam gitu. Sebenernya tuh Mas Yudfadil kayak, oke dari pihak keluarga sedih misalnya kayak gitu, ah jarang pulang, apalagi waktu itu Raffi Ahmad masih kecil kan. Nah tapi kalau misalnya di Mas Yudfadil itu pengen tau dari, mungkin kan kita laki ya, mungkin kita kan ada yang dipikirin, contoh kalau gue gak kerja gue gak bisa bahagiain keluarga kita, atau kalau misalnya gue kerja aja gak mati-matian, nanti kalau anak gue liburan apa segala macem dengan pengeluaran yang besar, gak bisa juga. Tapi kan kalau misalnya di mata orang-orang kan kayak, ya harusnya bisa dikurangin, bisa dikurangin kayak gitu. Nah tapi kalau yang sebenernya ada dalam perasaan AA itu tuh waktu itu tuh apa sih? Sebenernya dulu mungkin karena gue masih muda, namanya juga orang itu tingkat levelnya itu akan sendiri berganti. Kayak contoh misalnya waktu gue di dunia entertain, gue kerja, gue punya uang dari umur gue 13 tahun sampai gue menikah. Jadi gue ngerasa punya istri sama gak punya istri, gue udah kerja gitu, gak ada yang bisa ngatur-ngatur gue gitu. Tapi kan seiring nanti punya anak, berubah semuanya. Jadi kalau menurut gue ada keegoisan-keegoisan ya, gue juga dulu egois sekali baru nikah awal-awal. Namanya kalau orang bilang waktu, lu kan tanya nanya waktu. Waktu itu sebenernya gak adalah orang bilang gak ada waktu, tuh bohong. Kalau orang bilang gue gak ada waktu itu hanya kamuflase atau alasan. Karena waktu itu kita yang buat. Jadi kalau ada orang bilang aduh gue gak ada waktu, berarti mungkin kita bukan prioritasnya dia. Atau mungkin, ya jadi kalau misalnya, kecuali ya kalau kecuali kalau syuting, ya kayak kita syuting deh. Oke, bos bisa syuting gak? Aduh gak bisa nih minggu ini. Yaudah kapan? Minggu depan. Kalau kita hanya semangat mau syuting itu kan kita bela-belain gitu. Jadi kalau orang bilang gak ada waktu itu, 99% menurut gue bohong. Kecuali ya saat itu benar, tapi kan kita bisa nyari waktunya dia. Jadi sama dengan hal waktu itu, ya semuanya itu adalah gimana kita memprioritaskan sesuatu hal untuk hal yang penting buat kita. Berarti kita akan belain waktu itu buat dia gitu. Berarti seiring berjalannya waktu, kayak mulai berganti lah ya prioritasnya. Apalagi sekarang udah berkeluarga, udah punya anak. Soalnya sekarang kayaknya sering ngeliat Atau kayak di rumah terus. Bukan di rumah terus, maksudnya lebih banyak di rumah juga sekarang. Kayak misalnya mau tidur, story sama Rayanza. Ya kan, mau tidur, story sama Rafathar. Tanggapan Rafiq, bila ia tidak berjodoh dengan Nagita. Misalnya, Atau tidak didampingi Nagita Slavina gitu misalnya. Kayak Atau gimana Atau? Sebenarnya gini, kita tuh dilahirkan sendirian. Mati pun kita sendirian. Jadi percaya aja siapa yang dihadirkan sama Allah yang ada di samping kita, yang menjadi destiny kita, takdir kita, itu adalah yang terbaik. Betul. Jadi menurut gue, ya yang terbaik adalah Nagita yang ada di samping gue. Ah, itu loh ya, gue udah kerja sama banyak. Ya bener, ya yang terbaik itu kan bukan berarti gak ada kurangnya. Gue juga pasti banyak kurangnya buat Nagita. Nagita juga ada juga kurangnya. Justru, ya kita belajar sebagai suami istri. Justru ya dari banyak kekurangan, kesalahan itu, ya itu yang memperbaiki kita jadi lebih kuat. Kalau kita kayaknya kelihatannya baik-baik aja gitu, fake-fake aja gitu. Ya mendingan di awal pernikahan, ibaratnya ya bukannya mendingan. Karena gue sama Gigi, ya udah kita jadi apa adanya aja, biarin aja. Nanti ya semuanya berproses, jadi dewasa. Jadi sekarang kita udah sama-sama ngerti, sama-sama tahu. Daripada kita kayak baik-baik aja tiba-tiba 5 tahun, 10 tahun, ataupun baru ada yang gimana, cung! Karena fondasinya gak kuat, berpisah. Jadi jadi diri sendiri aja. Terima kasih sudah menonton.